Intro Assalamualaikum teman-teman semuanya bertemu lagi dengan Bunda Ninsip teman-teman apa kabarnya hari ini semoga teman-teman selalu sehat ya dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT semang sekali kita bisa bertemu lagi pada hari ini hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021 sebelum belajar kita baca doa dulu yuk doa sebelum belajar rabi zidni ilman waruzukni fahman ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian amin tema kita pada hari ini masih tentang hewan teman-teman kira-kira hewan apa ya yang akan kita bahas kita tebak-tebakan yuk teman-teman jawab ya siapakah aku? aku adalah hewan yang memiliki bulu di sekujur tubuhku aku juga memiliki telinga yang panjang dan rucing aku pandai sekali melompat dan aku suka sekali makan wortel siapakah aku? ya benar aku adalah kelinci teman-teman sudah pernah lihat kelinci belum? kelinci juga merupakan hewan ciptaan Allah kelinci pandai sekali melompat ke sana dan kemari kelinci adalah hewan yang bisa kita pelihara tapi juga bisa diternakan untuk diambil manfaatnya coba teman-teman coba teman-teman ada huruf apa saja dalam kata kelinci yuk kita sebutkan k e l i n c i ya hebat sekali lagi ya kita sebutkan kita sebutkan e e l i n c i kelinci nah sekarang kita lihat yuk bagian-bagian dari tubuh kelinci ini adalah bagian tubuh kelinci kelinci memiliki telinga yang berdiri tegak dan agak runcing memiliki bulu di segeri cur tubuhnya memiliki hidung dan mulut dan memiliki kaki depan dan kaki belakang kaki depan lebih pendek daripada kaki belakang sekarang kita mengenai jenis-jenis kelinci yuk ada apa saja ya jenis-jenis kelinci ini yang pertama ada kelinci anggora lalu ada jenis kelinci red ada jenis kelinci himalaya yang moncong kelinga dan kakinya hutan ada kelinci belanda wah minus sekali ada juga kelinci lab yang bunuhnya tubuh lalu ada kelinci satin lalu ada kelinci mini satin wah ada kelinci satin dan mini satin lalu ada kelinci jersey wali bulunya sangat lembat sekali ada kelinci mini lab ada kelinci tan lalu ada kelinci lalu ada kelinci lalu ada kelinci teman-teman suka melayakan sayur juga kan lalu ada kelinci kita lihat yuk video harus kita lindungi teman-teman agar kelinci tetap bisa hidup tengah empezar contohnya air Ner air baga� grim telah yuk kita cari tahu bagaimana cara melakukan kelinci tentunya kelinci harus diberi makan diberi minum dan juga diberi tempat tinggal teman-teman dan kelinci juga harus dimandikan oleh teman-teman nah kelinci manfaatnya apa saja ya ternyata daging kelinci bisa kita ambil manfaatnya teman-teman bisa dijadikan makanan lalu untuk kulitnya bisa dijadikan sebagai aksesori seperti dibuat dompet dibuat tas ada juga dibuat sendal tuh teman-teman wah bagus ya nah teman-teman sekarang kita membuat bandol kelinci yuk semua bahan-bahannya sudah bunda siapkan di perangkapan teman-teman teman-teman setelah belum melakukan kegiatan jangan lupa kita awali dengan ucapkan teman-teman 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 ambil kertas yang bentuknya persegi panjang lalu diberi lem di bagian ujungnya lalu ditempelkan setelah itu selinganya kita tempel sebaiknya menggunakan lem fox ya agar merekatnya lebih kuat nah caranya seperti ini tempel nah lalu ada bagian kepotongan kecap origami yang bermotif nah teman-teman tempelkan lagi di bagian atas kelincinya eh telinga kelincinya nah seperti ini mudah bukan teman-teman pasti bisa melakukannya nah kegiatan yang kedua teman-teman akan melakukan pencampuran warna yang akan kita coba pada hari ini adalah warna merah dan juga warna kuning nah teman-teman siapkan 3 gelas air menak 2 gelas air lalu 1 gelasnya kosong 1 gelas kita tambahkan kertas krep yang berwarna merah dan satunya lagi kertas krep berwarna kuning lalu diaduk-aduk sampai warnanya keluar nah kertas krep ini juga mengandung warna jadi kita bisa melakukan pencampuran warna dengan kertas krep setelah warnanya keluar teman-teman kita akan coba untuk mencampurkan pewarnanya ini airnya ini nah teman-teman coba sedikit demi sedikit saja ya teman-teman kira-kira jika warna merah dan warna kuning dicampur akan menghasilkan warna apa nah apakah teman-teman sudah melihat perbedaannya disini ketika warna merah dan warna kuning dicampur akan menghasilkan warna jingga atau warna orange nah disini benar-benar mesti tambahkan agar lebih banyak teman-teman bisa lihat perbedaannya kan warna jingganya warna jingga tua berarti kalau teman-teman ingin warnanya jingganya lebih banyak teman-teman lebih terlihat warna jingganya lebih terlihat muda warna kuningnya harus lebih banyak setelah itu teman-teman kita gambar gambar di kertas HPS teman-teman gambar gelas silahkan gelasnya gambar sesuai dengan keinginan teman-teman benar-benar gambar 3 gelas karena gelasnya juga ada 3 nah gelas pertama teman-teman beri warna merah sesuai dengan gelas yang ada di atasnya dan gelas yang kedua diberi warna kuning lalu gelas yang terakhir adalah warna dari hasil pencampuran merah dan kuning ini yaitu warna jingga bagaimana teman-teman bisa ya melakukannya mudah sekali loh pencampuran warna selamat melakukan kegiatan ini di rumah ya alhamdulillah teman-teman hari ini sudah mengenal tentang hewan kelinci teman-teman kegiatan kita juga sudah selesai untuk hari ini insyaallah besok kita akan bertemu lagi di kegiatan zoom meeting bunda misi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kepada ayah dan bunda yang telah mendampingi teman-teman hari ini belajar bunda misi pamit dulu ya insyaallah besok kita bertemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tada teman-teman adua selamat menikmati